Terima kasih Emily Claire Maurer Otnal memukul dirinya sendiri atas kejadian ini Selama ini kandungan Diana memang baik-baik saja Tetapi siapa sangka kalau anak itu tidak bernapas saat dia dilahirkan ke dunia Semuanya menangis di dalam ruangan itu gagal sudah Tubuh bayi mungil yang cantik itu mulai membiru keungguan Kekacauan di ruang operasi sudah sampai di telinga seluruh keluarga Apa yang terjadi? Sus? Kenapa panik? Tanya Pasco Anak tuan renjunya meninggal dunia Tuan maaf menyampaikan ini Ucap perawat itu Tampak jelas di wajahnya kalau dia benar-benar sedih saat ini Mereka semua terkejut mendengar ucapan perawat itu Tak ada yang menyangka hal ini akan terjadi Selama kehamilan Diana baik-baik saja Begitupun dengan kandungannya Tak bisa berkata-kata mereka menangis sedih mendengar berita buruk ini Baby Bubu Diana, David Ucap mereka sambil menangis terseduh-seduh Menatap ruangan itu Unti, Uncle kenapa? Ada apa? Baby Bubu meninggal Ucap Edward yang jelas-jelas mendengar ucapan mereka Ah Edward Hiksiks bagaimana ini nak? Unti Diana dan Uncle pasti sangat sedih Baby Bubu Joy menangis tak melanjutkan kata-katanya Edward terdiam meski dia kecil dia paham apa maksud mereka Edward kecil menatap pintu ruang operasi Yang lainnya sibuk menangis Dia berjalan masuk ruangan itu tanpa sepengetahuan mereka Sementara itu di dalam ruangan operasi Diana dan David Serta semua yang ada di sana tanpa aksa David berjalan mendekati Ornel yang menangis Dan terduduk di atas lantai sambil memukul dirinya Terkadang kejadian seperti ini bisa terjadi Aku memang tidak berguna Baby Bubu ini salahku, ini salahku Ucap Ornel sambil menangis terseduh-seduh Namun David tidak percaya Kalau anaknya telah meninggal Dia mendekat Diambilnya kain pembungkus bayi Dibalutnya tubuh Baby Bubu dengan kain itu Anakku, putri kecil papa Dia belum meninggal, Niel Dia belum meninggal Ucap David sambil memeluk hangat tubuh putri kecilnya yang telah membiru Diana melahirkan seorang putri yang sangat cantik jelita Mata dan hidung yang sangat mirip dengan Diana Tetapi wajah yang lebih dominan ke wajah David Perpaduan yang sempurna dalam satu tubuh David memeluk putri kecilnya Dia menangis mengucuk wajah anaknya Kak, panggil Diana dengan suara liri David mendengar dia berjalan membawa Baby Bubu mendekati mamanya Anak kita Seorang putri sayang, seorang putri yang sangat cantik Ucap David sambil membaringkan Baby Bubu di pangkuan istrinya Diana memeluk bayinya sambil menangis Wajah Baby Bubu mulai membiru tak kuat hati Diana melihat putri kecilnya seperti itu Anak mama Hiksiks Anak mama yang cantik Anak mama dengar mama sayang, mama disini Ucap Diana sambil mengusap wajah mungil itu Baby Bubu Suara Edward kecil yang menaruh bos masuk ke dalam rangan itu terdengar dan sontak membuat mereka menoleh Sayang, kenapa kau masuk nak? Otna menghampiri putranya Baby Bubu, Daddy Ucapnya dengan mata berkaca-kaca sambil menatap Baby Bubu Otna melepas pakaian operasi, dia mengangkat Edward dan membawanya mendekati Diana Sayang nak, bangun Baby Bubu, bangun yuk Mama, Papa, Uncle, Otna Anti-Aurel, Abang Edward, dan yang lain nungguin kamu loh Suara Diana terdengar diri Sungguh sesak Para perawat dan dokter yang bergabung turut menangis sedih melihat hal ini Tubuh bayi itu sudah membiru, tak ada tanda-tanda kehidupan Tetapi keyakinan orang-orang yang menyenyinya begitu besar padanya Baby Bubu, ini Abang Edward, kita kan sudah janji mau main Kenapa tidur terus? Celutuk Edward sambil berdiri di dekat berangkar dan memegang tangan mungil Baby Bubu Lama mereka dalam posisi itu semuanya menangis sedih Namun Edward tampak tenang, dia menatap Baby Bubu dengan tatapan yakin Tiba-tiba Duk, duk, duk Diana merasakan detak jantung putri kecilnya Tubuh yang tadinya membiru itu kembali memerah pertanda peredaran darahnya sudah lancar Sayang, Baby Pukik Dianra Dapi juga merasakan ganggaman tangan kecil itu di jari telunjuknya Oek, oek, oek Seketika tangisan bayi menggema di seluruh ruangan itu Baby Bubu tampak menangis dalam pangkuan mamanya sambil menggenggam jari telunjuk papanya Semuanya tersentak kaget Kejadian yang tak pernah mereka pikir bisa terjadi nyatanya mereka saksikan secara langsung saat ini Mujijat itu nyata bagi yang percaya Baby Bubu kembali setelah melewati hampir satu jam tak bernapas setelah dilahirkan ke dunia ini Anakku hidup Sayang anak kita kembali Suruh David yang menangis harus saat merasakan tangan putrinya menggenggamnya dengan sangat erat Oek, 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 oek Outnall membesarkan perhatiannya, dia berusaha konsentrasi, dia juga sama terharunya dengan yang lain, dengan cepat Outnall menyiapkan dirinya lagi. Edward sayang, bisa tunggu di luar nak, biar daddy bantu baby bubu dulu ya, ucap Outnall dengan lembut. Baik daddy, ucap bocak kecil itu. Dia langsung berlari keluar tanpa mengharapkan bantuan yang lain, karena dia tahu baby bubu sudah kembali. Mereka benar-benar sumringah, wajah bahagia mereka tidak bisa disembunyikan, semuanya menangis terharu sambil menyelesaikan operasi mereka. Tak ada yang menyangka akan terjadi kejadian seperti ini. Di luar ruangan, mereka mendengar kalau baby bubu sudah kembali, semuanya menangis haru. Aiden, Mika, Luna, dan Gama mengingat momen saat Luna melahirkan sekembar dulu. Diri nyatakan meninggal tetapi hidup kembali saat disatukan dengan putra kembarnya. Setelah beberapa jam melakukan penanganan, akhirnya baby bubu dinyatakan sehat dan kembali bersatu dengan kedua orang tuanya dan juga keluarga besar yang menantikan kedatangannya. Dianra dan baby bubu dipindahkan ke kamar perawatan. Penghujung masih dibatasi mengingat kondisi baby bubu dan Dianra yang baru stabil. Untuk pertama kalinya, Dianra memberikan asih bagi putri kecilnya. Belajar menyelesaikan diri dengan hal-hal yang baru pertama kali dia alami. Hatinya benar-benar bahagia saat melihat bayinya menyusu. Bayinya selamat dan hidup kembali bersama mereka. Tak henti-hentinya, David mengucap syukur atas semua yang mereka alami. Seluruh keluarga yang berada di rumah besar Pak diberitahukan atas kelahiran putri Maurer, seorang putri yang disambut antusias oleh keluarga besar itu. Dan persis seperti sebelumnya, Edward sama sekali tidak mau meninggalkan ruangan di mana Dianra dan baby bubu ditempatkan. Dia duduk dengan tenang menunggu gilirannya, bertemu dengan baby bubu yang juga dia nantikan. Lihat bocok kecil itu, sejak awal dia terus menunggu dengan tenang seperti itu. Dia dewasa sekali untuk anak seusianya. Kau benar, dia kan anak dokter Ornall. Para perawat berbisik-bisik sambil melirik ke arah Edward. David dan Dianra saling menatap mereka kemudian tersenyum. Nial, panggil David. Ada apa? Tanya Ornall. David melirik Edward yang duduk dengan tenang dan diam di kursinya. Bawa dia kemari, ucap David. Ornall tersenyum, dia menghampiri putranya yang tampak diam dan tenang sambil menatap Dianra dan baby bubu. Anak Dedy mau lihat baby bubu, tanya Ornall. Apa boleh, Dedy? Baby bubu kan baru lahir, ucapnya. Boleh, ayo angkel sama onti yang suruh, ucap Ornall sambil menggendong putranya. Edward dibawa mendekati baby bubu yang sudah selesai menyusu. Boca kecil itu tertegun saat melihat mata indah baby bubu yang berwarna coklat terang bersinang. Matanya, suruh Edward dengan tatapan yang terpanah. Edward mau pegang baby bubu, tanya Dianra. Bolehkah? Tanya bocah itu. Dianra menggangguk, Edward mengulurkan tangannya dan mengusap lembut wajah baby bubu. Wah, ini luar biasa. Suruh Edward yang malah membuat mereka tergelak. Mata mereka benar-benar sebuah keunikan yang luar biasa, ucap David. Ya, Edward si mata biru dan baby bubu, si mata coklat terang, ucap Ornall. Apa kalian sudah memberikan nama? Tanya Ornall lagi. David menatap istrinya, dia tersenyum. Kami sudah menentukan namanya, ucap David. Emily, Claire, Maurer, ucap mereka berdua. Wah, nama yang indah, ucap Ornall. Dia akan menjadi perempuan yang pekerja keras, baik hati, penuh rasa humor dan menyenangkan, jelas David. Um, tapi lebih cocok baby bubu. He, celituk Edward sambil tertawa. Tentu saja dia tetap baby bubu. Haha. Haha.